Hai kali ini saya akan membuat video tutorial cara mengatasi hotspot tidak terdeteksi di laptop Nah kenapa wifi atau hotspot orang lain terdeteksi di laptop kita sedangkan Wifi kita atau hotspot kita tidak terdeteksi di laptop kita pernahkah kamu mengalami saat kamu ingin membuat tugas sekolah atau kuliah tapi wifi di laptopmu tidak bisa dikoneksikan alias mati atau tidak terdeteksi terkadang laptop kita mengalami trouble semacam itu pasti hal tersebut membuat kita merasa kesel termasalahan tersebut terjadi karena beberapa hal seperti ketidoloran pemakaian sebelumnya atau masalah sistem wifi tersebut nah disaat-saat tersebut jika teman-teman mengalami nasib sama dengan saya inilah caranya yang pertama pastikan ini dulu Nah ini sudah ada nomas suatu masuk tapi terdeteksi satu tapi yang dari sedangkan dari handphone kita juga belum jika yang pertama sedang sudah kita suka tapi juga tidak bisa demo dan kedua apa itu dengan cara ambil network and internet setting pilih yang ini kirim kemu setelah tampilannya seperti ini kita pilih jeng adaption option nah setelah masuk ke network connection hal pertama harus kita lakukan yaitu kita disable dulu nah di saat ini kita disable nah tampilannya seperti ini tidak ada yang akan masuk wifi dari manapun kemudian kemudian kita enablekan kembali nah setelah kita setelah kita enablekan langsung kita cek kembali sekarang sudah ada masuk paket malam langsung aja kita connect masukkan sandi masukkan sandi masukkan sandi masukkan sandi masukkan kid Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton